Oke, sekarang ini nih setelah semua hal itu banyak terjadi Momosik itu telah acapkali memperlihatkan sepintas masa depan diri Boruto sendiri Bahkan nih dia kita ingat dalam chapter-chapter kemarin Boruto terperanjak ketakutan Karena ia melihat sesuatu yang asing dengannya Apakah itu masa depan bukan masa sekarang? Nah Ramallah Matar Dirut memang sudah digambarkan dua kali dalam sejarah Jika kita ingat cerita masa lalu Ramallah Matar Dirut sangat identik dengan pembawaan perubahan Bahkan ini sama dengan di era sekarang Yang membedakan adalah fase keberhasilannya Masa lalu membawa kedamaian Masa kini koron akan memberikan kehancuran masal yang tak pernah terbayangkan Nah ini adalah kisah tentang sang pembawa Ramallah Matar Dirut tersebut Let's go boys kita bahas mulai dari sini Yo nakama Shinobi DR TV Welcome back again Nah kali ini kita akan ngebahasi mengenai dua ramallah untuk si pemilik mata biru tersebut dalam sejarah Oke biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Jangan lupa like and kasih respon di video kali ini Kita lanjut Nah dengarkan ini baik-baik Sejarah masa lalu bocah dalam ramallah itu awalnya muncul karena mimpi dari katak agung Myobokuzan Gamamaru Di saat itu ia sudah hidup di antara Otsutsuki Bahkan ia melatih putra Otsutsuki seperti Haguromo Yang kelak menjadi Rikudo Senin untuk belajar Senjutsu Energi Alam Si katak agung Myobokuzan ini melalui Jiraya dia juga meramalkan sesuatu Kelak Jiraya akan menonton bocah bermata biru untuk membawa perubahan besar dalam sejarahnya dan dunia Shinobi Entah untuk kedamaian atau kebahagiaan dunia Shinobi atau malah untuk kehancuran masal Nah puluhan tahun itu kita tarik jauh ke depan Setelah era itu Jiraya mendapati berbagai murid jenius yang pernah ada Minato dan Nagato adalah salah satunya Tetapi trilogi itu berhenti di Naruto Dan inilah bocah dalam ramalan bermata biru yang dikatakan dan diyakini oleh Jiraya sendiri Sang guru tersebut tenggelam di dasar laut Amegakure Jiraya sudah yakin bahwa Naruto adalah orang yang bermata biru yang ditunggu Gamamaru dan dididik sebagai murid Jiraya sendiri Itulah kenapa ia yakin Naruto akan membuat perubahan besar dan kedamaian dunia Shinobi Karena ia putra Minato dan cucunya sendiri Yang benar saja nih Nana Daimi itu membuat perubahan besar-besaran Menyadarkan Nagato menjadi pahlawan perang panjang Shinobi keempat Serta ikut terlibat membebaskan semua tahanan Mugen Skuyomi kalah itu Lalu sang mata biru tersebut menjadi seorang kagi kepercayaan desa Shinobi juga Nah tetapi kita tahu juga nih namanya karakter utama jika sudah punya anak Maka karakter utama tersebut mestinya diturunkan kepada sang anak itu Dan lahirnya bocah yang lebih punya mata biru lebih dari sang hokage dan ayahnya tersebut Dia adalah putranya sendiri Uzumaki Boruto Ada disini masalah itu bermula Dini Shinobi yang kita anggap damai ternyata ancaman sudah menanti di masa depan Perang masih tetap akan berlanjut nanti bahkan lebih besar lagi Momen awal ketika pertempuran 5KG menghadapi Otsutsuki utama adalah penyebab dari semua masalah itu yang berkembang hingga saat ini Karma Sebuah data ekstraksi dan pengalaman-pengalaman Otsutsuki yang bisa digunakan sebagai proses wadah Proses kebangkitan maupun reinkarnasi Seorang Otsutsuki yang mati sekalipun akan bisa bangkit kembali Asalkan dia itu telah menerangkan karmanya ke seseorang Dan menjaga pikiran dibalik trauma tersebut untuk tetap sadar dan hidup Konsep seperti ini dilakukan juga oleh bangsa Otsutsuki Dan ternyata setelah sekian lama nih kita akhirnya dikejutan sesuatu yang baru kemarin Bahwa dari karma tersebut seorang Otsutsuki bisa bertransformasi ke bentuk permujudan lagi dan lagi Hingga mereka mampu mencapai tahap tertinggi setelah disempurnakan dengan memakan buah cakra Karma sendiri adalah cara untuk mereka bisa bertahan hidup Tetapi Jubi membuat mereka terus berevolusi hingga waktu demi waktu karena buah tersebut Nah kasus buruk itu sendiri memang terbilang unik nih Dia menjadi wadah dari seorang Otsutsuki utama seperti Momo Otsutsuki yang sudah memakan kinsiki setelah bertransformasi menjadi buah persik tersebut Sekarang dalam balik tubuh Boruto sendiri Ia acapkali mengingatkan tentang bahayanya ramalan mata biru ini Anyway nih sebenarnya ada sedikit paradok disini yang menjadi penyeimbang Seperti halnya kehancuran atau penyelamatan Dalam kasus pemahaman Toneri sendiri mata biru Boruto itu itulah yang akan menuntutnya menerangi gelapnya jalannya dinasi Robi ke depan Dan memerangi para dewa yang jahat tersebut Sementara kalau dalam sudut pandang ramalan Momosiki ke depan adalah mata biru tersebut adalah pusat dari segala kehancuran yang terjadi dalam diri Boruto Ramalan mata biru itu bahkan akan menyebabkan kehancuran masal jika seperti yang dikatakan oleh Momo dan juga tak terhingga Nah kemarin di chapter terbaru kita melihat sebuah adegan yang memperlihatkan Boruto sendiri menjadi keringat dingin nih Sementara itu setelah ia teringat sebuah flashback Tetapi dia sendiri aneh dan bingung pula Karena apa yang ia lihat dalam pikirannya itu tak mengenali tempat tersebut Dan siapa orang disana itu dia tak tahu nih Lalu dia mengatakan kepada Momosiki Apakah itu masa depan yang berbeda dari era sekarang? Who knows? Nah dia maju dalam perspektif Boruto sendiri dalam Naruto di masa lalu Sejarah tentang mata biru itu memang sudah mulai dibicarakan sejak awal tentunya Tetapi memang nih berbeda kasus sama timeline-nya Untuk kisah Boruto sendiri kami malah berspekulasi lebih masif lagi Karena ceritanya itu akan terus naik lagi dan naik lagi Menuju ke para timeline universe dan akan menggunakan sejarah yang masih ditutupi Untuk kasus bangsa Otsutsuki sendiri Nah sementara dalam perialan Naruto sendiri memang berbeda nih Karena meskipun dianggap anak dalam ramalan tersebut Tetapi matanya sendiri tak memiliki kekuatan ataupun kemampuan yang bisa dikategorikan dalam jenis Dojutsu Atau istilahnya Shinjutsu Dan tentu ini berbeda dengan Boruto sekarang ini yang lebih overpower Matanya itu bisa dibilang malah menjadi salah satu Shinjutsu tingkat tinggi yang pernah ada hingga saat ini Jougan Pada dasarnya Shinjutsu ini berasal dari para dewa Dan kita sebut saja klan bangsa langit Otsutsuki Kemampuan alami yang mirip seperti Ninjutsu tetapi bukanlah Ninjutsu Beberapa kategorinya ada yang berupa teknik mata Dimana kebanyakan kita dahulu mengenalnya sebagai istilah Dojutsu Tetapi sebenarnya itu adalah bagian dari Shinjutsu teknik ilahi Kita tarik lebih dalam nih Di kalangan teknik mata sendiri kita sendiri percaya bahwa Jougan sendiri itu adalah di tahtar tertinggi dari kalangan teknik mata tersebut Otsutsuki Toneri mungkin adalah orang yang sudah mengetahui rencana itu sejak awal Sejak hari dimana ia memberikan Jougan kepada Boruto melalui perantaranya sendiri untuk mengaktifkan mata tersebut dan merangsangnya Toneri mungkin sudah tahu masa depan seperti apa yang akan terjadi pada Otsutsuki dan juga bumi Nah melalui putra dari Naruto dan Hinata itulah dia juga merangsang sesuatu melalui mata Boruto Nah ada satu momen yang harus kita ingat perihal kemunculan Jougan awal-awal kala itu Bahwa mata ini yang dibicarakan oleh Toneri seperti yang memberikan sebuah rencana kode sendiri Bahkan kemampuan ini salah mengesankan bahwa mata ini akan menuntun Boruto menerangi kejahatan di dunia Shinobi Nah untuk itulah Boruto tinggal menunggu takdirnya itu dan menjalaninya Bahkan Otsutsuki saja kala itu takjub nih dan terkejut ketika mata Boruto itu muncul lagi Dia bahkan mengatakan hal seperti ini Oh itu Jougan ya Ya hanya Orashiki selain Toneri yang mengetahui dan berbicara Jougan secara langsung Nah menariknya mata ini yang sudah diperlihatkan saat flashback timeskip nih Ketika Boruto sudah dewasa dengan colitan di pipinya itu dengan penampakan yang sungguh menakutkan dan menakjubkan Tetapi misteri mata itulah yang satu-satunya yang belum diungkalkan dalam manga secara lebih detail lagi dan jelas Dan kapan kemunculannya? Belum ada yang tahu sama sekali Nah misterisnya Jougan mungkin itu sama misterisnya memungkap para latar belakang Otsutsuki dari piramida atas sampai bawah Tapi kami pikir itulah mata yang sudah sangat jelas sekali bisa membuat kejutan-kejutan besar dalam dunia Shinobi sendiri Dan kami pikir mata itu bukan hanya jenis dojutsu biasa Tetapi sudah tergolong jenis teknik seni ilahi Karena sesuatu yang berhubungan adalah dengan Otsutsuki Hmm jadi gimana nih apakah ramalan mata biru ini di generasi ini akan lebih condong mengarah dekat pada kedamaian Atau bahkan kehancuran masal Who knows Gimana berundat kalian guys So itulah tadi nih pembahasan kita mengenai dua ramalan untuk si pemilik mata biru dalam sejarahnya yang berbeda timeline Sejarah itu akan membawa perubahan-perubahan besar yang pernah ada hingga saat ini Nah kita akan tunggu saksikan kelanjutannya seperti apa Thanks a lot guys setelah menonton video ini And we'll be come back again Someday Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih.